Di Rilantas Polda, Sulawesi Selatan, Kombes Pol Imadi Agus Prasatyah mengatakan, dalam upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas perlu dilakukan kerjasama atau kolaborasi antar stakeholder terkait melalui forum lalu lintas angkutan jalan. Hal ini mengingat simerkitas antar pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam menjaga kondusivitas masyarakat, dalam menjaga keteraturan dan ketertiban berlalu lintas. Forum Lintas Perangkat Daerah yang turut dihadiri oleh para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kota, Sulawesi Selatan tersebut, Kombes Madi Agus menyampaikan potret keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas sosial 3 tahun terakhir yang meliputi permasalahan lalu lintas terkini, antara lain masalah pelanggaran melawan arus, penertiban penelpot tidak standar, over dimensi atau overload, aksi freestyle jalanan, pengatur lalu lintas ilegal atau faogah, dan pengawalan janazah ilegal. Kombes Pol Imadi Agus Prasatya juga mengaparkan upaya ditelantas polda sulsel dalam menjabarkan pilar keempat program keselamatan lalu lintas. Di antaranya mewujudkan manusia berkeselamatan, termasuk inovasi Electronic Traffic Law Enforcement atau ETHLE, yang diterapkan dalam upaya penegakan hukum bidang lalu lintas. Pada kesempatan ini, selaku dirlantas polda sulawesi selatan, pihaknya menawarkan suatu konsep model kolaborasi forum LLAJ, yang mengolaborasi teori administrasi publik, kolaborasi dari Emerson Nabaci, dan teori penguatan kapasitas Grindel yang bisa dijadikan tools atau alat kerja bantu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan cancel tipkar lantas disulsel di era transformasi digital saat ini.